Masyarakat di desa-desa pesisir Likupang, Kabupaten Minasa Utara, Sulawesi Utara didorong mengembangkan potensi ekowisata agar dapat turut merasakan manfaat kawasan ekonomi khusus pariwisata di masa depan. Upaya ini dimulai Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara dengan mempersiapkan infrastruktur dan kelompok sadar pariwisata di desa Bahoy. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Sulawesi Utara, Arbona Suta Barat, meresmikan bantuan infrastruktur berupa rumah apung, jembatan gantung, dan jembatan bambu di desa Bahoy, Likupang Barat. Berbagai alat penunjang pariwisata bahari seperti alat snorkel dan perahu juga disediakan. Jika dirupiakan, nilai bantuan untuk infrastruktur sudah mencapai Rp499,69 juta. Ini adalah bagian dari program Sosial Bank Indonesia yang sejak 2019 telah dilaksanakan salah satunya dalam pembentukan desa-wisata. Kita bisa bahwa, apa itu kelompok sadar-wisata? Yaitu orang-orang yang perlu dibekali untuk menerima proyek ini. Karena tanpa pembekalan, rasanya ini akan tidak sustain, tidak berkesanambungan. Kami kasih pelatihan, lingkungan hidup, bagaimana pengelolaan, homestay, bagaimana administrasi keuangan, kemudian bahasa Inggris. Nah sudah, itu kami berkesanambung dengan Manengkel Sosialitas. Terus sudah, itu barulah kami bangun ini. Yang pertama ada jembatan gantung, rumah apung, kemudian alat-alat snorkeling, kemudian itu jalan yang menuju sini ya. Nah itu yang kami buat, homestay kami benahi. Bersyukur kepada Tuhan, agenda yang direncanakan dari Bank Indonesia dan Kemerintah Kepertian Minasa Utara, tidak juga lupa Provinsi Sulawesi Utara ini boleh terlaksana. Yang pertama, yang kedua, bangga dan bersyukur sebagai masyarakat desa Bahoy boleh menghadirkan suatu tujuan wisata yang luar biasa, yang bukan hanya nanti menjadi perhatian nasional, tapi juga internasional. Desa Bahoy dipilih sebagai desa wisata pertama yang dikembangkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara karena di desa tersebut ada sebanyak 17 jenis mangrove yang tumbuh di sepanjang garis pantai desa. Untuk itu, masyarakat diharapkan agar bisa menjaga serta merawat demi kelangsungan di masa yang akan datang. Jimmy Dapar, Kompas TV Minasa Utara, Sulawesi Utara